Pemunjuk rasa puluhan masa dari gerakan mahasiswa anti korupsi di kantor kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan diwarnai kericuan. Masa menuntut agar Bupati Kebupaten Takalar dijadikan tersangka terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Para pengunjuk rasa ini mengaksa masuk ke dalam kantor kejaksaan di Sulawesi Selatan. Mereka bahkan mencoba merobohkan pagar sehingga bagian atas dinding pagar rusak. Para pengunjuk rasa ini menuntut kejati Sulawesi Selatan untuk memanggil dan menyidik serta menetapkan Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun agara 2008 yang merugikan negara sebesar 8,8 miliar. Kericuan akhirnya meredah saat perwakilan dari masa diterima oleh pihak kejati Sulatan. Terima kasih.